Sama-sama disorot soal rumah tangga, ini potret Inara Rusli dan Natasha Rizky yang disebut punya spek bidadari, kini tuai simpati netizen Inara Rusli dan Natasha Rizky jadi dua selebriti yang kini tengah jadi sorotan. Keduanya disorot lantaran dalam waktu berdekatan, sama-sama sedang merasakan kepahitan di kehidupan rumah tangga. Seperti yang diketahui, Inara Rusli baru-baru ini mengungkapkan perselingkuhan sang suami, Virgoon. Sementara itu, Natasha Rizky beberapa waktu lalu juga telah digugat cerai sang suami, Desta. Banyak netizen yang kemudian jatuh simpati pada dua sosok selebriti yang disebut mempunyai hati tegar ini. Tak sampai disitu, banyak pula yang memuji menyebut Inara dan Natasha mempunyai spek bidadari. 1. Berhati tegar Inara Rusli dan Natasha Rizky sama-sama sedang menghadapi masa sulit dalam hidupnya. Rumah tangga yang mereka bina bertahun-tahun lamanya kini di ujung tanduk. Padahal, selama ini rumah tangga Inara, Virgoon dan Natasha, Desta dikenal baik-baik saja. Kendati kini sedang dalam masalah berat, Inara dan Natasha sama-sama terlihat tegar dalam menghadapi cobaan. 2. Disebut spek bidadari sebelum adanya masalah rumah tangga, Inara Rusli dan Natasha Rizky selama ini dikagumi karena kecantikannya. Wajar saja, pasalnya baik Inara maupun Natasha memang sama-sama punya wajah cantik memesona. Belakangan, kekaguman publik pada Inara dan Natasha kian meningkat setelah melihat betapa tegarnya mereka berdua dalam menghadapi cobaan. Karenanya, kini banyak netizen yang menyebut Inara dan Natasha punya spek bidadari. 3. Bikin adem Inara Rusli dan Natasha Rizky memang mempunyai beberapa kesamaan. Selain wajah mereka yang sama-sama cantik memesona, Inara dan Natasha juga punya pembawaan yang mirip-mirip. Keduanya selalu terlihat anggun, sehingga bikin hati adem. 4. Tidak pernah neko-neko di samping itu, Inara Rusli dan Natasha juga dikenal sebagai pribadi yang sederhana. Keduanya tak gemar pamer kemewahan. Setelah menikah, Inara dan juga Natasha juga sama-sama memilih mundur dari dunia hiburan untuk fokus menjalani peran sebagai istri sekaligus ibu lima. Tampil kompak bareng buah hati fokus jadi ibu, Inara dan Natasha Rizky lebih sering memperlihatkan momen kebersamaannya bareng buah hati. Seringkali, Inara dan Natasha juga terlihat tampil kompak saat bersama anak-anak mereka. Seperti di potret ini, Inara dan sang buah hati Starla tampil kompak dengan rok kota-kota warna coklat. Sementara itu, Natasha dan anak-anaknya juga tampil kompak di momen lebaran pakai-pakaian bernuan Satoska. 6. Sangat keibuan setiap momen kebersamaan Inara Rusli dan Natasha Rizky kerap jadi sorotan netizen. Pasalnya setiap kali bersama buah hatinya, Inara dan Natasha yang selama ini dikenal awet muda jadi tampak sangat keibuan. Inara dan Natasha jadi sosok ibu yang sangat sayang pada anak-anaknya. 7. Dapat banyak dukungan permasalahan rumah tangga Inara Rusli, Virgoun dan Natasha Rizky, Desta memang membuat publik terkejut. Banyak sekali yang menyayangkan sikap Virgoun dan Desta yang dianggap terlalu menyianyiakan istri mereka yang disebut punya spek bidadari itu. Tak heran, sampai kini simpati serta dukungan dari publik terus mengalir untuk Inara Rusli dan Natasha Rizky. Itulah diantaranya beberapa potret Inara Rusli dan Natasha Rizky yang disebut punya spek bidadari. Semoga yang terbaik untuk kalian ya, Inara dan Natasha. Dua istri cantik dan soleh Inara Rusli hingga Natasha Rizky, suami auto menyesal pernah sia-siain. Dua wanita cantik dan solehah yang kini namanya ramai diperbincangkan, Inara Rusli dan Natasha Rizky yang keduanya mengalami hal yang sama. Baik Inara Rusli dan Natasha Rizky adalah dua sosok istri yang memiliki wajah cantik, bukan hanya itu istri dari sang bintang musisi Virgoun dan Desta ini juga mengenakan pakaian muslim dalam kesehariannya. Inara Rusli yang merupakan istri dari vokalis band Last Child Virgoun, sedangkan Natasha Rizky istri dari drummer group band Club 80's Desta ini kini tengah mengalami permasalahan rumah tangga yang hampir sama. Keduanya sedang dalam proses perceraian dengan suaminya yang sama-sama memiliki profesi sebagai musisi, walaupun profesi suami mereka sebagai musisi terkenal tidak menyurutkan keduanya untuk tetap menjadi istri yang menutupi auratnya. Inara Rusli mulai mengenakanan busana muslim semenjak dirinya menikah dengan Virgoun yang saat itu Virgoun juga adalah seorang muwalaf saat memutuskan dengan Inara Rusli. Dalam perjalanan hijrahnya Inara Rusli juga semakin membaik dengan menggunakan cadar. Tak lain hal dengan Natasha Rizky yang dinikahi oleh drummer Club 80's Desta juga berubah menjadi wanita yang lebih islami setelah menikah dengan Desta, Natasha Rizky pun sering menggunggah dirinya dengan mengenakan busana muslim. Namun sayangnya kedua wanita ini sedang dalam masalah di rumah tangganya, keduanya sama-sama sedang dalam proses perceraian. Inara Rusli yang digugat cerai oleh suaminya lantaran Inara mendapatkan bukti bahwa suaminya berselingkuh. Begitu juga dengan Natasha Rizky, secara tiba-tiba dikabarkan bahwa dirinya digugat cerai oleh suaminya Desta, berbagai tanggapan dan dukungan terhadap keduanya diberikan oleh netizen yang terus mengikuti perkembangan hubungan rumah tangga mereka. Baru-baru ini Inara Rusli dikabarkan melepas cadarnya yang ia pakai dengan alih-alih untuk menafkahi anak-anaknya pasca gugatan cerai oleh suaminya. Inara Rusli yang dulunya berprofesi sebagai penyanyi dan akhirnya berhijarah, apakah dirinya akan kembali ke dunia hiburan? Jangan lihat buka cadarnya, tapi lihat usahanya untuk mandiri, menghidupi anak-anaknya nggak usah di jugde, perjalanan hidup orang masing-masing, mungkin-mungkin bagi kita apa yang dilalui hal sepele. Tapi kan nggak begitu dengan dia, komentar akun edwiretno garis bawah H. Berbeda dengan Natasha Rizky semenjak isu dirinya digugat cerai dengan Desta, Natasha Rizky lebih memilih diam dan tetap menjalani profesinya sebagai model busana muslim. Hal ini terlihat dari unggahan-unggahan pribadi miliknya Inara Rusli dan Natasha Rizky senasib digugat cerai suami. Netizen, bingung milih istrinya Virgaun atau Desta dunia hiburan tanah air seolah sedang ak baik-baik saja, karena ramai isu selingkuh dan cerai. Berita hangat yang sedang banyak diperbincangkan adalah tentang rumah tangga Virgaun dan Inara Rusli. Selain itu, teranyar adalah tentang bugatan cerai yang dilayangkan Desta kepada Natasha Rizky. Inara Rusli dan Natasha Rizky dinilai netizen seperti memiliki kesamaan nasib, yaitu sama-sama digugat cerai sang suami kasus dugaan perselingkuhan yang dilakukan Virgaun cukup menghebohkan publik dan menyayat hati Inara Rusli. Inara Rusli sendiri yang membuka tabir desas-desus dugaan perselingkuhan Virgaun, namun, hal ini seolah terbalik, bukan Inara Rusli yang marah malah ia digugat cerai oleh sang suami. Kasus bugatan cerai berikutnya juga terjadi pada pasangan Desta dan Natasha Rizky atau Caca. Desta Remy menggugat Caca ke pengadilan agama Jakarta Selatan sejak tanggal 11 Mei tahun 2023 lalu. Warganet yang menilai rumah tangga Desta dan Natasha Rizky pun dengan Virgaun dan Inara Rusli tak pernah ada masalah yang berarti, hingga ada kata, bugat cerai. Memang masyarakat tak pernah tahu apa dan bagaimana rumah tangga masing-masing pasangan ini. Namun, netizen turut berkomentar akan perahara rumah tangga dan menanyakan ada apa dengan para suami saat ini. Nama Inara Rusli dan Virgaun serta Natasha Rizky dan Desta beberapa hari tengah jadi trending topic. Dinilai warganet Desta dan Virgaun kurang bersyukur dikaruniai istri yang cantik, solehah, dan sudah berhijrah. Komen dan celetukan netizen pun bertebaran di mana-mana membahas soal sosok para istri cantik nan solehah yang digugat suaminya itu. Diketahui bahwa Inara Rusli memutuskan untuk membuka cadarnya setelah digugat cerai Virgaun dengan alasan untuk menghidupi anak-anaknya dengan berkarir kembali. Decak kagum publik kepada sosok Inara Rusli yang begitu cantik dan memiliki para sebab bidadari. Hingga banyak netizen yang heran bukan kepala melihat para suami tersebut, Firdaun dan Desta. Banyak komentar lucu yang dilontarkan para netizen Ryu menghujat hingga berpendapat soal keretakan rumah tangga dua artis cantik Natasha Rizky dan Inara Rusli. Jadi bingung mau milih istrinya Forgiun atau istrinya Desta? Tulis komentar akun at FRHN. Ya Allah gua yang bukan siap-siapanya Inara aja nangis, sehat selalu Inara semoga dimudahkan segalanya. Tulis komentar at Ajeng Masya Allah Sender merinding banget pas beliau buka cadar cantik sekali ciptaanmu. Tulis komentar at Tanya Masya Allah Sender merinding banget pas beliau buka cadar cantik sekali ciptaanmu. Tulis komentar at Tanya dulu pakai cadar disuruh suami, agar tidak dilir ke laki-laki lain selain suami. Setelah istri bercadar, suami melirik perempuan lain yang tidak bercadar. Tulis komentar at Widi. Kok bisa si Forgiun menyianyiakan spek bidadari gini? Cantik, baik, tulus, sesempurna itu? Tulis komentar at Zoel.